yo what's up guys balik lagi di channel gua cerul doang nggak nggak pakai belakang-belakang lagi doang tuh dari konten saat sekali ini gua udah kedatangan streamer Genshin yang banyak di request di kolom komentar ini gua enggak bohong-boong ya real banyak yang request dan sekarang baru bisa dihadirkan saat ini orang ini lebih dikenal suka nge-review-review roasting akun Genshin Impact Mari kita bersembahkan Anton dari channel Antonius aja Halo ada banyak sito yang pengen gua tanyain sampai ke yang lagi rame sekarang ya skamer busuk itu oh iya nah skamer tuh lagi rame tapi entar lah karena gua baru sekali ketemu sama lu di mana tuh eh Hoyofest Fes ya di Hoyofest thank you Anton kopinya gila gue sih sesimpel itu gue orangnya lu beli gua kopi langsung gua langsung menganggap oh anjir temen gua orang nih langsung kayak gitu nah hati gua tuh langsung kayak gitu segelas kopi kan kita lagi pesen kopi ya mesin nih saya biar barengan terus gua pengen apa namanya pengen bayar udah ditalangin duluan sama si Anton gua bayar kata-kata nggak usah ya udah hati gua tuh langsung wah temen gua nih orang bangsat satu anjing jangan gitu lah gue jadi malu ini gokil gokil bye-bye rewangan ternyata gua pengen kenal lu dulu ya dari background lu sebelum ngekontennya apakah lu dari lulus kuliah kapal udah gawe ya pada lu sekolah kalau ceritain lu ini sebelum cerita pendeknya lah sebelum ngekonten banget lu ngapain gua pertama kali kerja waktu lulus SMK langsung kerja tuh jadi waktu lulus SMK kan ditawarin ke enam orang tua kayak mau kuliah atau enggak terus gue mikir kayak jangan kan buat kuliah gitu gue mikir kayak buat hari-hari aja kadang kadang kurang gitu apalagi ditawarin kuliah sampai mau utang pinjem gitu udah nggak usah bilang gue mau kerja dulu aja nanti kalau emang ada rezeki sembaring kerja gua sambil kuliah jadi kuliah sambil kerja ternyata realitanya setelah gua kerja ya berasa terima duit jadi kayak kayaknya asik lih iya 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 duit nengoknya usah kuliah jadi waktu habis kerja tuh 2019 kerja segera gue tuh mau jadi konten keretor itu udah dari lama Bang jadi waktu habis pokoknya gue tuh pengen jadi konten keretor tuh dari SMP sebenarnya cuman memang karena posisinya waktu itu gua ngerti cara record in game kan bukan screen record kan ternyata ternyata setelah gua cerita Oh ada ya aplikasi namanya screen recorder gitu buat nge-record bertau akhirnya ya gue nggak jadi konten dari dulu-dulu habis dari waktu gua keluruh sekolah gua kerja of it tuh waktu itu 2020 ya kalau nggak salah 2020 bulan apa sih of itu pertengahan ya perangkat tangan kovit Nah itu tuh kenapa kerjaan di kantor tuh kan mulai pokoknya mulai kacau lah kayak keuangan perusahaan juga udah mulai turun bahwa masalah awal 2021 atau di akhir 2020 ya bukana kovit tuh kalau lu sempet kena kena kovit gua kena kovit sebulan nah waktu kovit itulah apa namanya jiwa-jiwa bosen jadi pengen konten bangkit terlahir disitu udah udah berarti gawe tuh posisinya belum waktu itu gue masih gawek karena gue lagi ngicil laptop Oh lagi ngicil laptop awalnya pokoknya gua tuh waktu kerja langsung gua cicil tuh kayak beli laptop segala macem nafas kovit itulah karena saking bingung gua nggak tahu harus ngapain mengonten tuh itu wfh wfh tapi karena waktu itu kovit lumayan parah jadi gua nggak disuruh kerja itu udah kamu istirahatnya sebulan makan gaji buta Oh ya Pak wajib serius nggak ada gawain sama sekali ya nggak disuruh sama sekali nggak disuruh kerja jadi cuman di rumah doang habis itu akhirnya gue mulai ngonten deh pas itu gua ngonten tuh pertama yang itu apa gacha artefak itu gua mulai coba ngonten terus jalan-jalan-jalan-jalan-jalan nggak lama dia mulai naik sendiri channelnya pelan-pelan nah itu jadi disuruh main Genshin emang karena lu suka gamenya apa gimana lu taruh Genshin tuh Iya jadi waktu awal jadi itu tuh kayak kejadiannya apa ya kayak aneh sih kalau gua bilang jadi waktu laptop gua dateng tiga hari setelah laptop itu dateng ponakan gua kerumah kerumah 6 jam nah dihari itu tuh Genshin tuh kalau nggak salah udah launching berapa harian gitu makanya gue masih dapet WD 81 kan itu kalau nggak salah baru jalan tiga atau empat hari gitu ya di downloadin tuh di laptop gua downloadin Genshin gue bilang nih game apaan sih ketemu game wibu nih waktu itu gua ngonten anim sama sekali ya malah air aku coba main coba main coba main terus gulat wiko grafiknya keren ke sebagus gitu akhirnya disitu gua main dulu main dulu enam bulanan gitu deh enam bulanan gitu juga main itu gue iseng kayak lagi ngegacar tefak terus gua mikir kayak ini sebenarnya bisa nggak sih kalau mau munculin sesuatu yang kita pengen gitu dengan berandai-andai gue nyoba-nyoba Oh ternyata bisa nih mungkin itu karena lagi hoki tapi karena otak gua berpikir itu mungkin bisa kan kayak ada teori gitu akhirnya Yaudah gua kontenin begitu konten pertama tuh asli itu aneh banget kayak voice-nya juga udah kecil banget terus banyak suara like suara-suara apa aja suara-suara angin cuman ya gua upload aja gitu waktu itu dari setelah lu iseng-iseng dan lu masih gawe yang nrigger lu buat gua coba deh coba dulu kalau oke gua seriusin itu dari dari mana tuh dari momen apa tuh jadi gua ngambil em kerjaan jadi peker atau pekerga yang ngebungkusin packingan misalkan ada orderan nih gua yang nge-packing itu ya nge-packing segala macem nah pas gua jadi peker itu itu emang buka trigger banget untuk konten serius emang di kantor itu sih jadi itu kan kantornya kayak yang marketplace banget terus kayak ngurusin sosial media segala macem kan nah di kantor itu juga nggak cuman itu jadi kayak campuran gitulah dia ada ngurusin sosial media perusahaan lain pokoknya semua yang berhubungan sama kayak media sosial gitu lah yang intinya yang udah zamannya sosial digital 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 gitu gitu gua ke trigger konten serius gara-gara waktu itu satu itu kantor punya channel YouTube waktu itu subscribernya kayak baru udah enam ribuan sekian terus gua ngeliat leader tim gua masih umur beda setahun doang sama gua umurnya dia kerja dia udah bawa mobil udah beli beli apartemen segala macem gitu dia cewe Bang jadi gue kayak anjing masa iya gue cowok umur segini jangankan beli mobil gitu beli-beli apa kopi aja karena ngutang hahaha jadi gue kayak apa ya ngepikirnya kayak gue kayak harus serius ini mungkin ada peluang gitu di YouTube yang bikin gua panas gitu kayak aku juga mungkin bisa gitu dari YouTube karena gua ngonten serius lu ngeliat anak muda yang fokus di digitalnya ke trigger ah bener-bener banget di trigger banget gue gara-gara itu apa selawal coba-coba tuh belum belum keluar dari lagi packingan itu belum belum gua tuh jadi waktu dulu tuh kayak saking emang udah ambisi banget eh waktu jadi peker itu dia kan ada jam kerja ada dua sif kan ya ya pagi amasif malem tuh jadi ya kalau misalkan gua lagi sif malem pulangnya gua ngonten paginya di rumah gue ngedit dulu kalau gua sif pagi gua bawa laptop gua ke kantor tuh gua sambil packing sambil ngedit di kantor kedua gua udah udah gua laptop jadi gua main Genshin udah di laptop dari awal Oh gua kira lu nyambi-nyambi gitu jadi ada ada belang-belang kontennya ada yang konten di PC ada yang konten di HP karena lu bikinnya di tempat gawe handphone gue cuman ini Bang realme 3 Pro jangan kan download Genshin main ML udah bergeraknya udah kayak robot udah patah-patah tapi pakai Fanny anjur umur jalan nih HP kentang eh dan gila itu gue sempat klik sih emang kayaknya lu level lu tuh sedikit di badui gue gue liat-liat tuh gak mungkin lah gila itu masih zamannya Fanny masih enak banget nggak kayak sekarang sekarang susah banget yang Regennya masih kenceng ya umur Regen masih kenceng yang sekali gesek dikit energi udah full setengah mati tuh enak banget berarti pas pas masuk dulu ekspedisi nih udah 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 mulai pelan-pelan upload Genshin tuh upload Genshin udah mulai rutin upload Genshin lalu berhenti di ekspedisinya makanya di berhentiin apa lu emang mau fokus konten tuh di konten apa tuh mau menurut itu di ekspedisi di yang di marketplace itu gue juga dikeluarin karena pengurangan karyawan juga kantornya bangkrut jadi dua-duanya nih perusahaan yang bekas gua masukin gua keluar karena perusahaan bangkrut lu pembawa bangkrut kayaknya apa-apa nggak boleh nggak boleh ini nggak boleh jadi dari karyawan lu oke gue bingung kok kayak ngapan sih tiap kali gua masuk baru juga bener-bener mau setiap jalan dua tahun tuh langsung bangkrut pas ada gua jadi langsung di depak aja keluar tapi posisi gua keluar dari kantor tuh itu udah ada udah ada subscriber sama udah buka toko jadi kalau dibilang penghasilan udah ada ya udah lumayan jadi nggak terlalu pusing-pusing banget gitu ngakayang kantor pertama setelah itu lu fokus ke Genshinnya momen lu fokusnya bener-bener setelah dikeluarin lu udah adalah gue coba konten aja apa gimana apa ada satu konten yang bikin lu ini trigger dari gua nggak nyari kerja lagi deh gitu nggak dari waktu yang gua masuk di perusahaan yang kedua ini itu kan gua ketrigger gara-gara ngeliat yang teman-teman kantor lain udah pada hebat gitu karena sudah udah bawa mobil sendiri dipunyai hidupnya itu dari situ tuh gue udah serius konten emang pelan-pelan naik pelan-pelan naik pelan-pelan naik pelan-pelan naik pecah telor pecah telornya YouTube gue juga gara-gara waktu gue masih kerja disitu Bang itu video pertama gue yang rame yang gak cara tak begitu di malamnya tuh guru feeling waktu dapet CD 31-an sekian kan guru film kayak bakal rame nih terus gua di kantor gue di time Nail segala macem begitu gua upload kan handphone kan gue tinggalkan gue cas begitu di jumatnya kelar banyak banget langsung motif yang masuk terus pas gua buka YouTube studio wajib pertama kali tuh ijo 500-an film langsung ijo naik atas kaget gua disitu langsung kayak apakah ini momen ku naik mulai waktu itu padahal bener-bener subscriber itu baru 100 gue ingat banget baru 100 gara-gara satu video itu berapa harinya gue tembus ribu gara-gara itu doang tuh yang gak chart yang pertama kali berarti pas kondisinya lu udah cabut dari situ lu udah ini udah 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 diposisi kalau nggak salah itu udah sepuluh ribuan ke atas nih udah sepuluh ribu ke atas toko topop juga ada jalan dan waktu gue kena pengurangan akhirnya gua keluar sebenarnya gua dikasih opsi jadi waktu itu tuh gua dibandingin gitu kan sama satu temen gua yang satu lagi yang karyawan juga dia bilang sebenarnya kita mau pertahanin kamu cuman kalau menurut kamu gimana nih diantara dia justru nawarin ke gua nih lu mau keluar si A ini tetap gua kerjain atau lu dipertahan si A yang gua pecat gitu dia nawarin ke gua kayak gitu posisinya itu si A ini baru banget anaknya lahiran gue inget banget baru banget anaknya lahiran terus udah pastilah kayak butuh uang buat susu segala macem yang itu kan di satu kondisi juga gua kan udah di posisi yang toko topop juga ada jalan adsense juga udah 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 ada loh itu udah lumayan udah dapet penghasilan dari situ akhirnya gua keluar maksud gue kayak udah dia aja yang masih kerjakan baru juga anaknya lahiran kan kocak kalau langsung dikeluarin gitu gimana buat biaya gitu kan iya gue ngalah ya sekali sebenarnya karena karena niatnya pengen keluar sih udah mau di rumah aja ngomong-ngomong udah 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 mutusin nih kayak gue udah nggak nyari nggak usah jari Gawi dulu deh gua fokus hidup ya gue coba-coba-coba itu tiga bulan pertama waktu itu kayak gini doang gue kira face nya tuh kayak lu udah fokus YouTube udah udah konsisten enggak enak juga lu view-nya lu baru buka top-up nyata sebelum sebelum inilah sebelum di posisi nyaman udah buka toko top-up tuh udah-udah buka toko top-up berarti kita bahas ngomong-ngomongin top-up dulu nih gue siapa tahu ada gamers juga kan yang pengen ngikutin kayaknya boleh nih buka toko top-up gue juga pengen tahu ya buat sekarang sekarang lu katakan sekarang lagi atau bandingin sama lu dulu paling kecil modalnya berapa terus paling standar kalau mau buka tuh berapa sebenarnya gue jujur aja ya waktu gue pertama kali buka itu itu gara-gara sebelumnya kan gue pernah di-endor sama dua toko top-up itu kan ya akhirnya gue udah pusingan gara-gara gue nggak ada pegangan toko top-up lagi terus juga pendapatannya kan berkurang kan di malamnya itu gua mikir gua jualan aja nih sendiri gua mikir gitu akhirnya setiap toko yang pernah nawarin ke gua buat endorse tuh gua cetin lagi gua tanya lu mau nggak jualin barang lu nih ke gua 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 nadahin barang lu terus gua jualin lagi jadi kayak sistemnya kayak reseller gitu waktu awal-awal mulai eh akhirnya udah tuh akhirnya mereka pada setuju dikelu dikasih barang harganya jatoh awal banget kayak harga dibawa mereka jual gitu akhirnya dari situ gua jualan diamond tuh berawal dari situ jadi gue jualan tuh bener-bener nol modal loh jadi kayak misalkan nih ada bayar nih transfer ke gua 100.000 ya harga barangnya di gua itu cuman 90.000 berarti kan gua udah untung 10.000-10.000 katakan udah untuk 10.000 nah ya udah jadi gua bener-bener kayak nggak ada modal jadi gua langsung langsung transfer lagi ke distributor gua 90.000 jadi langsung untung 10.000 jadi kayak enggak ada modal gitu loh ya gue cuman pindah tangan gitu dong Bang awalnya Oh metode yang trans yang metode yang si top-up ini ya sih ini ya dong berarti distributor distributor ya bener-bener karena waktu itu kan gua nggak langsung main via login kan cuman main uid doang jadi kayak cuman opor-opor uid doang kayak gitu doang awalnya Oh jadi reseller kan bener-bener ada modal ya bener-bener modal sama sekali enggak ada modal nah sekarang kosong posisinya lu udah nggak reseller kan sekarang udah enggak jadi waktu udah berapa bulan gitu sama dia bareng akhirnya gue beraniin tuh Aduh gue beraniin gue nanya waktu itu kan lagi eranya via login banget tuh ya di zaman-zaman login banget pokoknya login tuh harga rendah banget ya gensin gila banget terus gue nanya eh gue mau dong lu ajarin nih cara proses via login gue pengen buka sendiri gue nggak mau gue buka via login tapi data customer yang dikasih gitu gue gue kasih ke dia gitu gue nggak berani kan gue takut kayak ntar akunnya diapa-pain tergolagi yang kena apalagi channel gua lagi riding pelan-pelan kan akhirnya gue negonego nawar-nawar nawar kagak digubris-bubris mungkin karena dia capek ya gua bawel nanya mulu akhirnya dikasih tuh sama dia oke terus dia bukain tuh harga buat tutor via login dikasih dia dibukain harga tutorialnya gua ambil gua bayar habis itu udah deh semenjak itu gua via login proses sendiri gara-gara gara-gara itu memang kalau lu mau kayak kalau teman-teman ada yang mau buka tempat top-up nih misalkan atau kayak ya baru mau coba gitu sebenernya di awal itu kalau mau langsung via login tuh kayak susah soalnya mereka tuh susah buat ngasih gitu loh secara cuma-cuma karena emang dari via login tuh marginnya lumayan banyak kalau untuk sekarang sih udah enggak tapi kalau waktu itu iya sekarang itu yang lumayan paling menu ID kalau saran gua kalau emang berani ya awal-awal tuh cobain dulu jadi reseller dah dari reseller pelajarin dulu lama-lama kalau berani ya udah kayak gua waktu itu langsung tembak supaya bisa jadi top-up sendiri gitulah obatnya awal modelnya berapa tuh yang mulai-mulai top-up sendiri jadi gua ngambil itu percurs gitu loh Bang jadi kayak kalau saldo via login kan pakai Google Play kan ya pakai Google Play saldo gitu kan misalkan dia ada saldo nih sisahan 500 dollar ya ntar gue tinggal nanya lu bukain kurs berapa di 500 dollar misalkan harga satu dollar dia bukan gue 10.000 nih fix rate 10.000 jadi dari 500 dollar itu ya gue bayarin gue kali 10.000 atau 500 dollar 5 jutaan ya kalau nggak salah ya udah itu dong tuh yang udah mulai pakai modal start dari situ ya kurang lebih lima jutaan lah ya um yaitu berarti lima juta itu sebenarnya kan bisa di keep keep lama akan hitungannya bisa bisa di keep lama bisa disimpen kayak misalkan lagi barang kurang laku ya udah dipegang aja sampai itu habis baru beli lagi karena habis di jatuh saldo kan bukan saldo di satunya saldo-satunya saldo bisa dipakai di banyak kemer modal segituan kalau mau coba-coba buka atau pasur tapi balik lagi yang namanya hoki orang beda-beda ya bener-bener bisa disamain kalau mau samain hoki gua juga pengen hoki gua kayak Ronaldo anjir ya nggak 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 usah nanggung-nanggung langsung aja pengen hoki sama kayak Ronaldo nih apa itu YouTube YouTube gue anjir udah reda-reda main bola ya tiap hari itu konten upgrade artifak gila tuh yang ngebuat lu memutuskan udah konsistennya di YouTube yang dimana di pikiran awal lu mungkin lu nggak kepikiran kayaknya menipu orang-orang dengan artifak adalah tidak buruk juga itu tapi jujur awal-awal lu bikin konten itu lu ngerasa gak ya seberitnya emang gacha anjir jadi gue tuh awal dia konten gacha tuh awal jadi waktu itu gua udah bikin satu video kan yang pertama begitu gua buka YouTube gua nemu satu channel nggak tahu ya sekarang masih aktif atau nggak namanya tuh lancer lan lancer lancer lan atau lancer lan gitu lupa video dia tuh yang gak cahar tebak dengan segala teori gila-gilanya dia itu emang video pendek cuman menit kan menit gitu itu tembus sampai 100ribuan sekian deh kalau nggak salah baru juga upload kalau nggak salah berapa bulan gitu jadi kayak kencang banget tuh videonya gitu eh dari situ gue nonton kayak Oh mungkin banyak populasi manusia yang main genzin tuh percaya akan trik-trikan gitu kan karena posisinya juga enggak bener-bener nggak yang sadar kalau itu tuh ya gacha doang gitu mungkin gue juga berpikir bahasa kan emang ada gitu trik-trik kayak gitu jadi ya udah dari situ gua mencoba untuk berkreasi dengan trik gua sendiri kan dan akhirnya kayak berhasil dan momennya pas banget lagi nge-record berhasil tuh selalu pas banget lagi nge-record gitu jadi udah semenjak itu setiap gua bacain kolom komentar wah terima kasih Bang Anton sangat bermanfaat konten lu di blessingnya melusi per ya Oh ini anak kontennya pengen nge-camp orang nih gua blessing enggak tahu si perseran makasih Bang CDM gua jadi tinggi karakter gua terbuilt ya coba gua dengan bangganya kayak ya sama-sama sama-sama tapi kalau ada yang gagal ya itu mungkin bikin kamu kurang beruntung cuman bisa ngomong kayak gitu tapi emang ngeluh background game RPG tuh nggak ada apa ada di sebuahnya ada jadi gitu tuh Genshin game yang Genshin tuh apa sih jatuhnya RPG atau ML RPG RPG lah ya itu game pertama gue RPG ya Genshin tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gaca apa api takifah yang saatnya gacha itu kan kayak kalau lumayan Mobile Legends kayak ada juga konten Mobile Legends yang kayak trik-trik gacha Lucky Spin ini ya kan ada kan ya ya bener-bener bener-bener disitu juga lu mikir Oh mungkin kayak Mobile Legends kali ada trik-trik gacha aja ya kan kayak gitu kayak gitu gue juga sempet lihat konten yang ya bener yang lu bikin tuh di yang lu react konten lu yang crit damage gambar Lavao eh Lavao Crimson yang thumbnailnya itu gua kayaknya itu pertama kali lihat channel itu udah ah yang itu dah karena itu kayak naik buat tuh videonya itu yang itu yang pertama kali naik banget yang itu ya itu gua belum tahu long live tuh gua di situ yang menurut gua ya dari thumbnail itu yang bikin klik beth sebenarnya bukan gambar ininya crimsonnya lebih ke jambang lu bikin klik beth parah hahaha gue nggak tahu Bang kenapa dulu gue seperti itu itu juga bingung jambang lu sih gokil sih menarik perhatian gitu sih udah peletnya gitu jambang mungkin ya mungkin itu penarik perhatian tapi jujur Tony maksudnya di kacamata gue di awal-awal ya ini sorry toh deh karena gue biasa main game RPG pas ngeliat hotel lu yang kayak gitu gua ngeliatnya juga posisinya gua belum kenal lu juga kan ini gua posisi apaan sih orang pukul upgrade artifa gaca anjir iya 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 gli nyobrol trikidik Apa juga ya lu lagi hoki aja gitu loh nggak gitu mulai sadar gara-gara Ada satu channel namanya em Mже sebut nggak apa-apa ya Ntar gampang lah ya kan bisa di edit Namanya Jadi dia tuh bikin konten Gacha artefak Timnallnya tuh bener-bener persis banget Kayak thumbnail gue yang Sembah crit damage Jadi dia bikin thumbnail Dia juga foto Kayak yang gue foto gitu Terus Ya pokoknya timnallnya persis banget Terus gue kan kaget kan Kayak ih kok Mirip banget di kata gue Kayak punya gue Pas gue buka Dia ngonten gacha Gonten gacha gitu Dan awal gue mulai merasa Kayak itu konten jadi freak Gara-gara Gue nonton orang lain Yang bikin kayak gitu Terus gue denger Dia ngasih trik Yang menurut gue tuh kayak Aneh gitu Kayak lucu gitu Ya Kayak dia bikinin kalender lah Terus kayak hari ini Hari ini triknya ini Besok triknya ini Jadi kayak di hari ini tuh Gue kayak anjing ini orang daleng Atau bagaimana gitu Punya trik kayak di kalenderin Terus ada rumus-rumusnya Jadi lu merasa dari trik lu Yang udah gak make sense Ditambah ada lagi nih Yang pelik parah Lebih gak masuk akal Nah setelah itu Gue langsung kayak Ih anjing Selama ini gue juga Idiot Berarti kayak tol banget Gingin-gigin Makanya semenjak itu Gue berhenti tuh Berhenti konten gacha Ya gue mulai terjun Ke yang lebih dalam Gitu lah Kayak gensin Kayak mulai bahas karakter Meskipun gue masih gak ngerti apa-apa Tapi gue Belajar sambil belajar juga Jadi gue bahas-bahas Kalo macem Kayak gitu lah Jadi gue ninggalin konten gacha Tepuk gara-gara itu Ngerasa kayak Ya ini tau Gitu video itu kan Pas di Dua titik berapa gitu Atau masih di satu titik Pokoknya satu sampai kedua gitu loh Jadi kayak Masih yang anget-angetnya gitu lah Gensin Belum yang kayak sekarang Udah lama Jadi ya masih banyak player juga Yang masih Ya yang nyentuh AR60 Mungkin gak ada Tapi belum banyak Kayak sekarang lah Jadi masih yang sama Konteksnya masih yang Lugu itu Masih bisa ditipu-tipu Muslihat Nah itu bedanya Bedanya pas Kayak gue nih Yang backgroundnya Ada game RPG Sama lu Nah lu Lu gak ada Kepikiran kan Di awalnya Kalo ini tuh RNG gitu Gacha Nge-upgrade Nah lu up Ternyata Gacor View-nya Nah sedangkan Harusnya Kalo dari posisi gue Harusnya gue bisa mikir gini Oh gak semua Player punya background RPG Kayak gue Ada yang mungkin baru main Bisa nih Gue bego-begoin Trick update Artifak Gue gak ada kepikiran kesitu Cuma kalo ada Mungkin main juga Buat view gue kan Itu cocok banget sih Pas dulu nih Semua kita ngomongin review Mending biar masih Matuk ya Omong-omong-omong Tadi Langsung aja lah Mendingan gue Gue react video Lama lu yang Update arte Jadi Kita bakal React Bareng-bareng Ini Video Tukang judi Real judi Artifak Di update 2.0 2.0 Auto Upgrade Gila Auto Orang kalo udah auto Itu udah kepastian Gitu Bener Bener Ini mana kalo kepastian Ntar Kita cek Dia ngomong apa aja Itu emang Porot videonya Emang cukup mancing Sih Tonema yang kayak Lu ngasih klip Klip isi videonya Sedikit ya kan Terus masuk ke intro Nih Gue Sebenernya boleh gak Komentarin intro Kita liat intro Aja Intra Langsat Gue tanjir Kesel Gue Tidur Langsat Udah Dua Tahun Di Tahun Bentar Videonya Gila banget Dua tahun yang lalu Gue Malumi lah Intronya Begitu Ini udah jadi Juragan Top up Subscriber udah banyak Yang nonton udah banyak Masih begitu Intro Kain Master Masih dipake Anjir Kok lu tau bang Itu Kain Master Kan gua Kok lu tau sih Pas Masih konten Konten gua dulu Sebelumnya tuh Konten Dragon Raja Sebelum gua konten Genshin Gue ngedit Dragon Raja Itu pake Kain Master Gitu Dan opening Gue pas di Dragon Raja Itu gue masih pake Kain Master Agak ngeselin Intro Cuman yang penting sih Yang sebenernya Gue kalo ngomongin editan ya Entah itu edit gambar Entah itu edit video Yang penting hasilnya Mau edit pake apapun Ya it's okay Cuman Kalau hasilnya kayak gini Tay juga sih Eh Ton Ini ada pertanyaan titipan Kenapa Nama channel tuh Antonius aja Nama channel Kenapa gak doang Kenapa gak Antonius niche Misalnya Gue tuh ada Ada temen kan Ada temen Temen sekolah gitu Namanya Ferdi Ferdian Namanya Ferdian Terus nama IG nya itu Ferdian doang Gue nanya Kenapa nama IG lu Ferdian doang Eh soalnya nama gue gak ada apa-apa Jadi Ferdian doang Nah gara-gara itu Tadinya gue pengen bikin Antonius doang Cuman gara-gara Udah dipake sama dia Kan gue kenal Akhirnya gue nanya Apa ya Oh yaudahlah Antonius aja gitu Karena cuman ada gue aja disini Jadi gak gitu Jadi gue masukin Antonius aja Tapi gak Enam asli lu panjang kan Gak Gak Antonius doang kan Cuman Cuman itu doang Cuman Antonius doang Serius Iya gue gak ada Nama lagi Cuman itu doang Antonius doang Tapi Antonius nya gak gitu Jadi kayak A-N-T-H-O-N-N-I-U-S Tidak play lah Videonya gue sebelah Hentet ya Buat hamba dengar Gue pake speaker Soalnya sering Yo what's up guys Balik dari channel Tunggu di A-N-T Gila-gila Konsisten di openingnya Yo what's up guys Wow Okir-okir Ini tim kau macam apa Udah ada kajibah Pakai Janu lagi Video kali ini Gue bakalan bikin video Bukan Dengernya gelibat ya Tips and trick Ece-sartif Part kembali Ini Studio sama Tempat lo record Sama sama sekarang Beda Apa beda Sama-sama Gak ada yang berubah Cuman sekarang Gue pakein Screen Eh apa sih Background layar doang Biar gak terlalu Berantakan aja Nah ini masih mudah banget Muka lo disini Iya tuh Sekarang udah Ah Udah gak liatan Udah aja Coba kita denger ya Video kali ini Bakalan bikin di video Ini bener-bener Youtuber-youtuber awal guys Jadi kalau youtuber Awal-awal ngonten Pasti suaranya pelan Anjing Kecil banget Lu pas record Ada rasa malu gak Kayak didengar Amal orang tua Lu apa gimana Ada gak Tapi kalau yang disini itu Posisinya udah gak terlalu Udah gak terlalu malu Kalau di konten yang pertama banget Tuh yang kayak Gacar tepak pertama kali Terus metal slug Itu kan gue Kontennya terpaksa Di kamar gitu kan Kayak Takut pikir hal gila Ini anak gue kenapa Ngomong sendiri Eh sama Emang lu pikir Emang gue orang jadul ya Sampai sekarang Kalau di Ada yang nanya gitu Gue kerjanya apa Kerjanya ngomong-ngomong Komputer Anjir Ngomong sama komputer Gak ngomong sama komputer Gak ngerti Ngomong sama komputer Ngomong sama komputer Karena Genshin Impact Kan baru update Dari 1.6 Ke 2.0 Oke Ini Genshin Impact Dia dulu Lu ngejelasin Genshin Impact Udah update Ke 2.0 Cara dari Part 3 Tips and Trick Masih berguna Atau enggak Di 2.0 Ada Apakah Triknya masih berguna Di 2.0 Gak ada gunanya Anjir Kita play lagi Masih berguna Terima kasih banget Buat lo yang udah komen Lu bilang Gagal gitu kan Gagal Karena Dia coba kan Di 2.0 Terus gagal kan Emang sih Peluangnya kan Enggak 100% Cuman kan Gue juga Penasaran gitu Apa janyan Yang baru gue bikin itu Di 2.0 Udah enggak bisa kan Gila Lu udah kayak Sulit Versi Ngegaca Tau gak lu 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 Apa Menganalisa Oh trik yang kemarin Itu udah gak bisa Dari kolom komentar Bang Gue udah gak bisa Bang Pake trik yang kemarin 2.0 nih Meta ini Masih Gokil Parah sih Ini Itu Gokil 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 Tipon yang Merek Boya Bukan Gue Boya Iya Bener 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 Oke Suaranya Oke Gokil 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 Gitu Boya Bismillah Ada Anton Gue bisa nih Lo yang masih Lo yang masih nontonin Tips yang tergacang kata Pak Gue Terima kasih Banget Jadi gue bisa Semangat untuk berkreasi Lagi Cari-cari Cara-cari Baru Supaya Semangat untuk menipu Orang lebih banyak Kita langsung aja Langsung aja Real Disini lo belum kepikiran Kalau itu Caranya Emang Lo belum kepikiran Gacha Belum kepikiran Gacha Gila Berarti Ini kata-kata Dia bener Dia semangat Karena Kalian Tidak Sengaja Tertipu Oleh Cara ini Iya Benar Itu Pake cara yang ada Di Intu Sentri Sampai Ketiga Gue Gue Siapin Materialnya Udah Biasa Udah Ada 6 Di 5 Boros Gila Lu Itu Buang Duit Barat Parah Parah Nggak Cua Anjir Ini Di Plus Si Happy Juga Sama Cuk Iya Kan Bang Happy Juga Iya Ada Juga Nggak Sampai Kohon Kestarel Dia Pake Metode Ini Gue Sempat Lihat B3 B4 Di Plus Dulu Buat Upgrade Relic Di Honkai Starel Yang Mas Ada Bejat Juga Si Happy Bisa Ada Umur Happy Dia Juga Mau Menipu Player Honkai Starel Karena Game Baru Bisa Juga Nanti Gue Coba Bikin Ya Kalau Dibilang Apa Namanya Kenapa Banyak Orang Yang Agak Ketipu Juga Karena Buat Orang Awam Agak Makes Nung Si Substance Substance Demek Buat Substance Demek Demek Bener 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 Jadi Ada Pemikiran Kayak Bisa Pindah Nih Gitu Gelih Banyak Itu Siapa Si 15,5% Di Create Damage Lalu Peningkatan Attack Sama Elemental Master Itu 35 37 Yalah Jeng Oke 35 37 Lalu Lalu Di Kalau Kata Orang Orang Yang Sekarang Udah Update Apa Upgrade Create Damage Sampai 30% Apa Anjir 15 Kalau Nggak Ditonton Nyesel Banget Guys Apalagi Lo Cep Lu Bakal Nyesel Kalau Nggak Nonton Trick Trick Enhance Dari Channel Antonios Aja Parah Gila Ternyata Masih Berhasil Di 2.0 Pembodoan Publik Ternyata Gagal Jangan Yang Berhasil Terus Terus Tidak Kita Lihat Artifak Kedua Dia bilang Nggak Berhasil Terus Susah Enggak Tapi Di judulnya Auto Itu Angkanya Auto Memastikan Lanjir Gila Gila Kita Ece Oke Udah 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 Di Excel Jadi Kayak Kayak Lu bilang Kayak Suli Versi Artevac Jadi Gua catet Serius Iya Dulu tuh Gua kayak Yang Konten yang Sembah Create Damage Itu Gua catet Tapi Gua nyatetnya Nggak di Excel Gua nyatetnya Di Kertas Di kertas kosong Gua nyatet banget Itu gua tampilin Gua di video Gua gini Gua tuh Gua bilang Apa ya Gua bilang Gua kalau Artifak tuh Gua orangnya serius Banget gitu Jadi gua tulis Gua tulis Bener-bener Gua tulis Waktu itu gua inget banget Ini kan triknya agak beda gitu ya Kalau yang sebelumnya tuh Jadi setiap di level peningkatan gitu loh Jadi kayak Artifak B4 nya tuh Udah gua upgrade Supaya cukup Dia naik tuh Di level 4 8 Terus 12 ya 12 16 Sama 20 Itu udah material Gua siapin tuh Jadi setiap kali material itu masuk Artifak langsung ke level-level Yang Biar Startnya naik Itu gua catet tuh Di kertas Gila Paten Paten banget Oke Dulu Gimana orang gak yakin loh Iya makanya Sampai dicatat kayak gitu Iya Sangat meyakinkan Lu kayak Kayak ini Kalau di jaman gue tuh Bocil-bocil yang bawa catetan Cheat GTA San Andreas Sanju Bener kayak gitu loh Gak catet Anju Anggara gak Baru parah banget Ini versi catatannya mau dipinjemin Kalau dulu Gak mau Di pinjemin Lanjut Iya Nanti gua bakal kasih tau Ini masih Cara di satu Di part ketiga Itu masih worth it Atau enggak Karena kalo udah gak worth it Iya gua gak pekasaran itu nonton Terus kali lagi Gua bukan orang yang gila viewer Orang yang gila viewer Ini agak tai nih Agak tai nih Ini cara yang Gua rekomenin Karena gua pribadi Gak gila viewer Eh tai Itu kan Bikin nih lagi Karena sebelumnya Karena sebelumnya Rame Rame anjir Makanya Gak bangsat juga Emang nih Kalau Gua tuh gak mau kasih harapan palsu Gitu kayak Gua tuh gak mau kasih harapan palsu Gitu Kalo ini masih waktu dipake Ya masih bagus dicoba Kalo udah gak bagus dicoba Gua gak bakal kasih lu Pake lagi Dan nanti gua coba cari-cari Cara lagi Oke langsungnya kita eceh Lu jago banget lu Memasarkan sesuatu Lu Kalo memang berhasil Ya intinya Kalo berhasil Bakal Ngeshare Ini kan Cara ya Konsep marketingnya Udah oke Nih kayak orang Wah gila Nih Orang terpercaya Nih triknya Ini cuma ngeser Yang berhasil Cakep sih Ini lagi cakep banget Itu bagus tuh Yang gitu tuh Iya bagus 20-22 Cakep tuh 22% 2,5 Sama 10,5 Angkanya bagus lagi Hmm Gila 0,5 belakang Lata Value nya juga ada masuk 40an Cakep banget Lu nonton dulu Part ketiga gua Gila-gila Gila-gila Gila bang Ntar gua tau nonton Part tiganya bang Gila ga nonton Gila Banyak pasal Part ketiga Dari Tufentrick Artifact Antonius aja Itu masih worth it Banget Buat dicoba Parah Lu harus coba Banget Asli Lu batu yang gagal Yang nyobain Masih nyobain Clip-centric SSR Yang part ketiga Eh part kedua Please stop Jangan dicoba lagi Pakai aja yang part ketiga Asli Oh pake yang part ketiga Gak bisa pake part yang kedua Komen Sumpah Kalau kalian yang belum ngerti Kalian boleh langsung aja komen di bawah Nanti gua bakal gelas Capu ini Gokel Awal permulaan Si paling sepuh ini Gokel ga ngerti upgrade artepak Tanya youtube Satu ini guys Thank you Bye Oke Agak jomplang sih Untuk closingnya Oke Mana openingnya Itu Gila nih Video nih Video legend Sebelum Menjadi Kayak nge-review Yang banyak orang kenal Sekarang ya kan Kita ngomongin lah Lalu Awal-awal mulai Nge-review tuh Kayak gimana tuh Kayak Ini kayaknya Konten yang bisa gua fokusin nih Segmen ini nih Itu gimana tuh Trigger Trigger ya tuh Jadi Waktu itu tuh sebenernya Konten yang gak chart Artepak tuh Udah Viewnya tuh udah kecil banget Karena Waktu gua dapet Yang tawaran yang dari youtuber lain Itu buat nge-review akunnya dia Itu di posisi yang Kayak gua tuh Main Genshin tuh Mas yang Sekedar main gitu Jadi kayak Bener-bener Tata banget gitu Enggak yang Sepenuhnya Paham ngerti banget Meta Makanya kalau nonton Review akun yang pertama Itu banyak banget Salahnya tuh Banyak banget Itu mulai Lu konsistennya Pas Kira-kira lu inget gak Part berapa tuh Sebenernya dari yang Part 1 Dan gua kan naruh Cantumin link IG kan Di kolom deskripsi gitu Nah kebetulan tuh Gara-gara waktu Sebelum-sebelumnya Konten yang gak chart Pagi itu udah turun Terus kayak Setiap kali gua Upload konten Paling kayak 5 per 10 Atau kayak 6 per 10 Kan di YouTube studio Nah waktu Pas upload Review akun pertama Itu langsung 1 per 10 Langsung balik lagi Itu momentumnya Dapat lagi Yang hijau-hijau Semua kan Dapat momentum Disitu Dari situ Mulai banyak tuh Masuk DM Minta review akun Review akun Itu selalu Gue catetin kan Di Excel gitu Dulu gue catetin Di Excel Di username IG-nya segala macem Terus udah gue masukin Tuh nih part 2 Dia part 3 Dia part 4 Jadi semang sebenernya tuh Udah mau Emang bener-bener Mau gue terusin gitu loh Konten dari review akun Nah selama perjalanan Ternyata Makin gak banyak konten Udah mulai terbiasa Nge-reviewnya juga Jadi udah mulai-mulai Paham ngerti lah Kayak main Genshin Akhirnya yaudah Terus aja gitu Gue bikin terus Sampai sekarang Nah pasti kan ada Momen-momen dimana Di part berapa Kalau lu ingat Lu merasa Wah bang Ini kayak banyak banget nih Yang email Gue milihnya gimana Ini tuh pas Pas kapan tuh Atau pas subscriber Di berapa lah Itu Waktu Part 12 Review akun Itu yang Kalau di populer Youtube itu Itu yang paling banyak Viewnya itu Yang review akun Part 12 Itu yang Ternyata tuh kayak Aku ngaku Ampas gitu loh Akunnya parah Dia sepuh gitu Bagus Disitu Itu langsung rame banget Yang DM dari situ Dari situ tuh Yang DM tuh rame banget Akhirnya disitu tuh Gue mulai kewalahan Sebenernya Ngelisin satu-satu Satu-satu Akhirnya Di Gue inget banget Di 500an Di 500an itu Gue stop Jadi setiap ada DM masuk Itu gue belum Gue bales-balesin dulu Jadi gue tahan dulu Sampai di 500 Terus karena gue gak enak kan Kayak ada DM yang udah 2 bulan Tiba-tiba DMnya hilang Karena kelamaan Akhirnya Gue bales-balesin lagi Total tuh Seribu Seribu lebih bang Seribu lebih banyak banget Akhirnya udah Sampai sekarang Setiap kali ada yang DM nih Kalau gue lagi kebetulan Lagi on PC Gue catet Gue males Kayak bayangin aja Dari konten review akun yang pertama Sampai di tahun sekarang itu Baru dapet 90 Berapa video ya? Baru dapet 97 Baru 97 Akun yang gue review Dan sedangkan Antren kayak udah ribuan gitu Jadi kayak Gak tau dah Sampai Genshin tutup Keburu apa enggak Keburu Jadi gue kalau Nonton review akun sekarang Lebih ke yang arah Serunya aja sih Yang gue ambil Tapi Tapi Lu juga sadar kan Kayak Lu udah gak seringan bikin akun Eh bikin review akun Segmen di review akun nih Masih kasarnya Works lah Kalau lu bikin gitu Lu Masih kasarnya Lu sadar lah Kalau Soal review Lu Di channel Kenceng Gitu lah Ini Masih Masih Ada gak Beberapa Ide di kepala Lu Yang lu Entarin Karena Gue Mentingan review Dulu Ada gak Momen Momen Kayak gitu Ada Dulunya tuh Apa ya Gue kalau Ngomongin konten Di Genshin Kayak misalkan Kayak Bang Kala Terus Kayak Suli Kayak Di atas level Kita semua Segmennya Segmennya Beda Dia doang Yang dapet Respon dari Hoyover Yang Masuk di Kayak Circle Kayak Ngebuild Karakter Terus Kayak Contoh Contoh Yang lebih Ngasih Edukasi Nah Gue tuh Gak cocok Kalau bikin Video Ngasih Edukasi Gue gak Bisa Kayak Bikinin Tutorial Kayak Meta Atau Tutorial Spiral Kayak Bang Wata Misalkan Gue Gak Bisa Gitu Karena Gue Main Genshin Cukup Jadi Gue Main Genshin Cuman Sekedar Player Normal Yang Unten Aja Gitu Udah Gak Ada Yang Spesial Gimana Gimana Makanya Kenapa Gue Masih Terus Masukin Content Review Akun Soalnya Conten Review Akun Itu Lebih Banyak Yang Gue Jual Entertain Bukan Pengisi Juga Supaya Gak Semuanya Review Akun Ya Makanya Gue Buat Aja Tapi Gak Bisa Detail Banget Gitu Karena Gue Gak Yang Mau Gimana Sih Bener Bener Mahamin Banget Nih Carakter Si A Cocok Spot Dimana Build Apa Terus Kaya Weapon Bagus Apa Ini Itu Gue Gak Ada Kepikiran Gitu Bisa Untuk Bikin Conten Gitu Susah Gitu Lalu Dari Pengen Orang Tuh Taunya Gue Tuh Yang Canda Canda Doang Lucu Lucu Gaya Serius Banget Gitu Loh Kayak Gitu Aranya Ke Yang Sana Memang Gue Lihat Ayah Beberapa Channel Si Kayak Misalkan Lu Nih Yang Terkenal Review Nya Gokil Si Itu Lu Review Akun Gue Mikil Dm Ya Sumpah Gue Juga Awalnya Nggak Pernah Nyangka Bang Kalau Kaya Di Tiga Ratusan Tiga Ratus Terus Karena Saking Banyak Yang Dm Mungkin Karena Ada Juga Follow Nggak Lama Sekarang Sudah Memasuk Tiga Berapa Tiga Ribuan Sekian Gitu Jadi Yaudah Itu Yang Follow Pasti Yang Gitu Bukan Gue Bang Gitu Nggak 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 Aktif Banget Gitu Di Instagram TikTok 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 Nggak Ada Gue Belum Pernah Upload Ada Sih Dulu Pernah Upload Di Tiktok Cuman Yang MV Anim Gitu Jadi Clip Clip Anim Yang Lagu Lagunya Gitu 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 Gira Gira Isi Tiktok Isinya Cuman Clip Clip Anim Kayak Apapun Semua Yang Berhubungan Dengan Anim Jadi Waktu Yang Semenjak Covid Duh Covid Tugum Marathon Naruto Dari Situ Jadi Wibu Dari Naruto Biasa Sampai Dia Simpulin Sampai Abis Tentang Bera Gara Itulah Berlanjut Sekarang Sekarang Ngekutin Anim Sekarang Ngekutin Gue Lagi Jalanin One Piece Sekarang Gara Gara Bang Kala Jadi Gue Kira Kaya One Piece Seru Nih Mas Kira Selesnya Kala Anjing Gimana Gimana Lu Gara Kala Kenapa Maksud Kalau Bang Kalah Kan Kaya Udah Anak One Piece Banget Gitu Kalau Ini Selalu Bilang Nakama Nakama Sejati Akhirnya Gue Nonton Coba Nonton One Piece Kan Meskipun Emang Episode Awal Kita Namanya Anim Jadul Kan Kaya Grafik Burik Bener Naruto Zaman Dulu Akhirnya Gue Nonton Masuk Episode Berapa Gue Seru Nih Kayaknya Bagus Sekarang Baru Nonton Terus Baru Jalan Berapa Minggu Baru Nyampe Episode Seratusan Doang Masih Jauh Banget Ke Seribu Tapi Tetep Gue Tonton Kalau Lua Pake Jalan Pintas Pake Alur Cerita Ya Lantan Ada Terus Tapi Sekarang Kalau Anem Yang Ragi Running Sekarang Misalkan Kayak Jujutsu Kaisen Terus Kayak Apalagi Yang Lagi Running Stray Dog Kan Setiap Seminggu Satu Jadi Lagi Kosong Gue Nonton One Piece Buat Hiburan Soalnya Hiburan Gue Gitu Doang Abis Keluar Content Ngedit Terus Lanjutin Jaga Toko Kalau Gue Udah Kelar Abis Itu Udah Gue Nonton Youtube Juga Jarang Pasti Langsung Larinya Kenonton Anim Atau Nggak Main Apex Gitu Itu Doang Ya Untungnya Lu Udah Nonton One Piece Coba Lu Belum Nonton One Piece Som Day Lu Ketemu Kalah Lagi Lu Di Selesin Lagi Langsung Ketemu Coba Nonton One Piece Gue Tidak Ketemu Dia Allah Akbar Gue Masalah Nonton Memang Gue Cuman Nonton One Piece Tuh Ya Pas Jadul Naja Ada TV Aja Gue Nonton Setelah Nggak Ada Di TV Gue Cuman Tau Sekilas Sekilas Doang Ya Gila Ntar Gue Ketemu Dia Lagi Disini Nonton One Piece Lagi Gokil Sejauh Orang Atu Ton Jadikan Yang Namanya Lu Sering Review Sampai Part 90 97 Partnya Kira-kira Bisa Lagu Jadi Part Ke 100 Atau Part Ke Berapa Terus Boleh Soalnya Kemarin Itu Kreator Kan Cuman Gara-gara Waktu Itu Rico Lagi Transisi Dia Juga Lagi Mau Bikin Konten Review Kan Tapi Kan Conten Review Kreator Itu Gue Rada Rada Nggak Enak Juga Gitu Kayak Kalau Gue Review Kreator Percuma Nih Misalkan Banyak Yang Request Misalkan Review Akun Lu Bang Itu Sebanyak Banyak Yang Minta Atau Kayak Akun Kau Z Kau Koto Banyak Banget Yang Minta Gue Review Cuman Posisinya Akun Itu Udah Pernah Direview Amar Riko Kan Padahal Waktu Itu Semenjak Channel Hilang Di Bumi Hangus Kan Amar Yo First Jadi Jadi Mungkin Nanti Pengen Gue Coba Buat Juga Kalau Emang Lagi Kosong Gitu Buat Rifi Creator Berdimasukin Soalnya Seru Gitu Kala Ada Si Riko Waktu Itu Yang Lama Panda Tugara Tukeran Konten Gitu Jadi Si Riko Mau Bikin Conten Review Cuman Karena Dia Nggak Enak Sama Gue Jadi Dia Nggak 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 Enakan Kok Itu Kayak Konten Bebas Gitu Mau Bikin Apa Terserah Gitu Maksalah Maka Emang Orangnya Begitu Nggak Jadi Nggak Konten Pertama Pake Akun Gue Review Balik Akun Jadi Kayak Saling Rosting Bangkala Terus Gue Emang Karena Dari Awal Banget Gue Konten Genshin Itu Pertama Kali Konten Kreator Nonton Bangkala Sebenernya Oke Gue Tuh Lama Bangkala Tuh Kalau Ngelet Itu Kek Wah Nih Orang Keren Banget Gitu Anjing Dari Gila 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 Ada Pirate Oke Terus Akhirnya Apa Namanya Gue Pisang Nih Aduh Bisa Nggak Kalau Gue Review Akunnya Bangkala Nih Karena Salah Satu Kayak Gue Pengen Juga Gitu Buat Ngeri Bangkala Akhirnya Gue DM Dibales DM Instagram Akhirnya Pindah KWA Jadi Review Akun Bangkala Gere Gere Gue Ngelipin Akun Kreator Gitu Di Urutan Review Akun Nah Yang Udah Nganteri Itu Marah Gitu Nggak Ada Kok Bang Kok Aku Nganter Laman Nganter Soalnya Bener Bener Lama Bangkala Kayak Ini Ajen Yang Kemarin Part 90-an Itu Dia Ngedm Dari 2021 Berarti Udah Kitar Dua Tahunan Nganter Jadi Lama Bangkala Gue Mikir Dua Kali Kalo Sering Masukin Akun Creator Gitu Ya Gitu Takut Jadi Perdebatan Gitu Nggak 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 Ngasih Pengertian Kewiwer Loh Gitu Ketika Lu Live Gitu Sering Biasanya Gitu Gitu Soalnya Emang Kadang Sampai Berbulan Gitu Nggak Gue Balas Balas Emang Karena Saking Anak Yang Aktif Di IG Gue Kadang Buka IG Itu Males Banget Gitu Tapi Kayaknya Kalo Gula Lihat Sih Emang Lu Orang Ngan Sama Ngan 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 Jadi Gue Tau Kayak Kapasitas Review Akun Udah 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 Suka Nonton Jadi Yaudah Gitu Gue Balas Gue List Setidaknya Yaudah Namanya Ada Dili Meskipun Nanti Tiba 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 Kayak Genshin Udah Abis Ceritanya Tau Akun Nggak Sampaikan Review Cuman Bisa Say Sorry Gitu Atau Mungkin Makanya Sekarang Kalo Streaming Kadang Kadang Gue Suka Bukain Tuh Review Tipis Tipis Kayak Mereka Pada Share UID Gitu Sebenernya Kejadian Mirip Tau Nama Gue Sekarang Kan Gue Sempat Podcast Awal Gue Nama Anak Discord Kan Yang Viewer Gue Yang Aktif Di Discord Sekarang Kan Gue Lagi Fokus Ke Creator Dulu Nanti Nanti Tanyaan Lagi Kapan Gue Kadang Menyindir Di Live Chat Kapan Gue Diajak Kini Gini Lagi Kreator Karena Gue Merasa Viewer Gue Udah Tau Gue Gimana Ya Gue Jawab Gue Jawab Dengan Cara Gue Cara Gue Ngegas Ya Gue Kasih Paham Gitu Gue Minta Pengertian Gini Guys Gue Di Awal Itu Bikin Konten Podcast Gini Gak Tiba Ujuk Ujuk Gue Bisa Cacot Cacot Ngomong Sama Orang Enggak Coy Gue Bilang Kean Analis Ketan Gue Ajak Nih Gue Ngajakin Lu Gue Minta Tolong Gue Lagi Belajar Buat Nge-host Kasarnya Gitu Nanti Ketika Gue Ada Momen Gue Pengen Coba Coba Kreator Juga Gue Gak Kaku Parah Gitu Lu Ya Intinya Kalian Nanti Kedepannya Mungkin Bisa Jadi Selingan Selingan Kalau ada Akun Yang Menarik Gitu Gue Jeblakin Kayak Gitu Ton Cuman Karena Memang Tujuan Gue Pengen Kenal Kenal Juga Lama Kreator Lain Karena Gue Di Posisinya Yang Mungkin Lama Batman Genshin Gue Udah Bete Anjir Sama Bosen Udah Bete Yang Nge-review Karena Konteksnya Gue Walaupun Gue Nge-review Akun Sambil Nge-discord Kan Ujung-ujungnya Nge-review Nge-review Akun Viewer Kayak Hampir Nge-review Pas Livestream By UID Ini Gue Pengen Yang Fresh Aja Di Kepala Gue Barang Kreator Lain Gitu Memang Jujur Itu Ego Ego Gue Cuman Better Gue Sampai In Daripada Mereka Bertanya Tanya Bener Sebenarnya Gue Dulu Sempet Pengen Jadi Kayak Kalau Review Itu Orang Yang Punya Akun Gue Ajakin Ke Discord Jadi Kalau Ngerosting Langsung Ngomong Ngomong Orang Cuman Karena Gue Nggak Bisa Kayak Lu Bilang Kayak Ngajak Podcast Itu Susah Itu Bener Susah Karena Kayak Lu Nggak Tahu Dia Siapa Orang Kayak Apa Jadi Susah Gitu Lu Buat Ngobrol Karena Gue Pernah Waktu Itu Review Tipot Orang Itu Join Voice Ngajak Voice Bareng Gue Join Voice Aja Bang Jadi Ntar Gue Bisa Jelasin Lu Gini Itu Selama Konten Gue Tuh Nyari Bahan Omongan Buat Ngobrol Bang Sumpah Itu Susah Minta Ampun Gue Akhirnya Yaudah Gue Ngebahas Tipotnya Ketau Ketau Kayak Gini Gini Lu Nggak Tahu Itu Susah 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 Ngobrol Orang Yang Belum Kenal Susah 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 Nah Lu Setelah Lu Ini Balik lagi Kelu Setelah Lu Dikenal Review Review Ini Terjadilah Ya Momen Yang Sangat Tidak Diduga Meng Apa Bisa Dibilang Mengambil Keuntungan Dari Nama Lu Yang Udah Sering Review Nih Jadi Scammer Ada Scammer Jadi Guys Yang Belum Tahu Ada Kasus Yang Lagi Rame Jadi Facebook Di Facebook Paling Rame Aman Di TikTok Jadi Kasus Itu Kayak Scam Mengatas Namakan Beberapa Youtuber Dan Sekarang Yang Masih 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 Itu Masih 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 Ini Masih Mengatas Namakan Nama Anton Jadi Singkatnya Ngenawarin Review Dengan Iming Blessing Akunnya Dapet Ya Akun Lo Dicolong Lama Dia Gitu Gimana Awalnya Awalnya Sebenernya Gue Juga Kaget Gak 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 Tahu Soal Pertama Itu Yang Gue Tahu Koko Ber Duluan Jadi Koko Ber Dapet Dia Announce Di Komunitas Sekali Announcement Kalau Ngasalah Habis Itu Udah Gak Ada Gak Ada Apa Lagi Gitu Yang Gak Dengar Tiba-tiba Gue Buka DM Dia Ngescreen Capture Chat Di Ingame Terus Dia Cuman Konfirmasi Bang Ini Beneran Lu Terus Udah Gitu Chat Ya Kan Udah Selang Waktunya Jauh Tuh Beda 8 Jam Baru Gue Balas Terus Gue Bilang Engga Aku Nggak Ada Ngechat Di Ingame Apalagi Nyari Review Akhirnya Dia Bilang Oh Untung Aku Nggak Percaya Aku Tolak Berapa hari Kedepan Udah Mulai Itu Ada Yang Ketipu Tiba-tiba DM Gue Marah Marah Kayak Bang Udah Kelar Belum Review Kapan Sih Udah Kelar Review Aku Tidak Ada Review Apa Lah Tadi Bukannya Bang Barusan Login Gini 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 Apalagi Kalau Yang Akun Nggak Dikaitin Ke Hoyo First Tapi Login N Format Ya Di Format Itu Terus Ada Juga Yang Sampai Akun Game Lainnya Juga Kena Gak Cuman Genshin Doang Ada Juga Yang Awah Minta Tebusan Yang Paling Parah Minta Tebusan Si Langsung Aku Akun Muda Aku Ambil Bener Bener Kaya Dramatis Bang Orang Akun Muda Aku Ambil Gitu Gitu Sekolah Lu Mau Balik Transfer 150.000 Gitu Gitu Wah Itu Parah Si Itu Gua Kesel Baat Si Waktu Bacanya Kayak Gitu Tapi Yang Paling Kesel Kalo Dia Ngedm Konteksnya Kayak Halo Kak Aku Lagi Perayaan 37.000 Subscriber Nih Mau Di Review Aku Baca Anjing Tolol Bagaimana Masih Setiap Naik Seribu Lu Bikin Perayaan Gitu Gila Kali Perayaan Normal Yang Genap Gitu 30.000 Oke Normal 50 100 Ini 37.000 Apa Si Mending Kalo 37.000 Ya Betul Apa Gitu 37.000 Gitu Gua Kadang Gua Gelen Gelen Kepala Bingung Buat Emang Sebenernya Salah Gua Si Karena Begitu Gua Tau Ada Yang Ngaku Ngaku Itu Gua Langsung Cepet Bikin Video Announcement Gak Enggak Lu Enggak Enakan Itu Kan Kesibukan Orang Beda Beda Kaya Lagi Di situ Gak Tau Gitu Amah Kayak Di awal Video Itu Gak Pernah Gua Bawain Gitu Tapi Begitu Udah Sampai Banyak Banget Yang Ketipu Akhirnya Kayak Tiap Sekarang Tiap Gua Upload Konten Selalu Di Awal Itu Gua Masukin Gitu Kayak Kalo Ada Yang Nge DM Game Atas Namakan Ini Itu Bohong Gitu Gitu Cuman Yang Yang Dari Tragedi Yang Waktu Lagi Livestream Dikatain Anak Haram Lu Ngambil Akun Gua Anjing Sekali Gua Terdiam Bang Di Stream Sumpah Kaya Anjing Sini Tolol Waktu Lagi Explore Gitu Masih Bulan September Bentar Lupa Itu Gua Kalo Gak Salah Pas Lagi Kapan Dia Komen Di Stream Itu Lagi Rutin Explore Lupa Lagi Explorasi Yang Mana Dia Ngomong Gitu Anak Haram Gini Ngambil Akun Gua Gitu Gua Kaget Soalnya Apa Ya Gak Mungkin Gitu Gua Sebuntu Sampai Nyolong Akun Orang Maksudnya Kayak Apa Iya Gitu Kayak Gua Begadang Sampai Kayak Kadang Di kantor Kurang Tidur Segala Macem Buat Grading Channel Youtube Ujung 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 Udah Dapat Momentum Malah Gua Pake Buat Nyolong Akun Genshin Yang Padahal Kalau Dijual Pun Gimana Namanya Ngeskam Paling Harga Akun Genshin Paling Dapat Berapa Ratus Ribu Gitu Akun Bagus Banget Bukan Barang Yang Auto Cepet Kejual Itu Susah Makanya Gue Bingung Masih Ada Orang Yang Mikir Beneran Gua Gitu Yang Bikin Gitu Ya Gitu Lah Sedih Bilang Sedih Sedih Gitu Aneh Ada Tapi Jelas Orang Untuk Kayak gitu Jelas Orang Indo Kan Ya Orang Indah Bener Udah Dapat Nomor HP Itu Waktu Ketang Bukan Ketang Ada Yang Report Ke Lu Sampai Transfer Itu Lu Engga Engga Minta Nomor Rekening Bukan Dia Engga Transfer Lewat Rekening Tapi Lewat Ovo Ovo Atau Gopay Gitu Gue Lupa Oh Bisa Pake Ap Curious Gitu Dari Pake Hotel Murah Gitu Apakah Gak Pake Nomor Rekening Gitu Jadi Dia Udah Ngasih Tapi Dia Ngasih Nomor Wanya Dan Kalau Nomor Wanya Dicari Digate Contact Gitu Udah Langsung Merah Langsung Keluar Tulisannya Scammer Akun Genshin Gitu Udah Ditandain Semua Orang Diserang Gitu Udah Di Wanti Wanti Paral Itu Scammer Udah Diserang Juga Bang Amo Viewer Jadi Ada Yang Dapet Nih Aspas Nih Dapet DM Dia Iseng Nih Jadi Dia Kasih Akun Gmail Kosong Begitu Udah Dilogin Dia Reset Device Pabriknya Kan Gukira Dari Situ Udah Jeranya Orang Ternyata Enggak Terus Aja Dia Masih Terus Melakukan Hal Hal Seperti Itu Heran Gue Juga Mau Gimana Lagi Gila Scammer Scammer Kalau Nonton Mungkin Karena Gue Ada Bawa-bawa Nama Antonius Di Thumbnail Di Yudul Kalau Dia Tertarik Wah Ada Gimana Nih Nama Yang Lagi Gue Pakai Ini Keadaannya Seperti Apa Sekarang Eh Bang Sat Lu Kalau Nonton Video Ini Lu Mungkin Nipu Orang Antara Lu Butuh Duit Antara Lu Senang Kalau Lu Butuh Duit Lu Pikirin Aja Kalau Lu Lagi Nggak Pegang Duit Terus Lu Ditipu Kayak Gimana Pasti Lu Kesel Nanti Gue Kesel Kalau Ada Yang Kejadian Kejadian Gitu Gue Kalau Misalnya Kejadian Nadi Gue Ya Gue Sama Pasti Gue Juga Klarifikasi Juga Mau Nggak Mau Di Channel Cuman Gue Males Juga Ngeladikan Yang Gitu Gitu Cuman Mikirnya Kalau Apapun Si Sebenernya Ini Kan Dia Ada Masalah Sama Kita Si Scam Itu Kan Apapun Masalahnya Sama Gue Selama Itu Masih Di Sosmed Atau Di Apa Namanya Di Sosmed Intinya Ya Gue Cuma Mikir Ya Orang Cupu Wai Si Bener Kalau Menyari Masalah Langsung Aja Lupa Menawan Kita Kalaupun Lu Emang Benci Kita Terus Nama Kita Gitu Ya Buat Masalah Itu Langsung Aja Sewari I I Lahan Anton Masih Baik Baik Sewari Lu Nggak Ada Sewari Nganjir Ilang Sempat Itu Pengen Melaporkan Gue Tujuannya Tadi Gue Di Konsep Kepala Gue Kayak Tau Dani Atau Biayanya Berapa Gue Tangkep Tapi Gue Pengen Bikin Konten Review Scammer Jadi Begitu Ketangkep Gue Tonjokin Disitu Terus Gue Review Mukanya Gila Sih Ada Jel Gak Seberapa Lu Orang Nipu Segitu Ya Tuan Kayak Itu Gue Juga Mikir Kayak Ya Apa Ya Buang Waktu Juga Kalau Diladenin Gitu Takutnya Udah Yang Satu Diladenin Bukannya Jeram Malah Tuk Lagi Yang Satu Yang Lain Gitu Jadi Gak Kelar Tapi Ini Bisa Jadi Gua Mandang Si Resiko Game Yang Semakin Gede Segini Gak Cuma Ini Game Yang Udah Gede Kayak Mobile Legend Ada Yang Kasi Sama Ya Kan Banyak 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 Ini Udah Umum Mungkin Buat Kalian Yang Baru Tahu Kasus Kayak Gini Ya Som Dek Main Game Yang Komunitas Bakalan Gede Pasti Ada Kasus Kasus Nipu Yang Mengatas Nambahkan Influencernya Atau Mengatas Nambahkan Developer Mungkin Itu Pasti Ada Hati 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 Pastilah Itu Pasti Banyak 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 Iyai Semakin Gede Gamenya Makin Banyak Penipu Yang Skalanya Komunitasi Kecil Ya Kalaupun Ada 12 Kitung Jari Banget Iya Bener Bacik Makin Gede Makin Gak Kitung Jari Yang Mula Yang Nipu Yang Toksik Kitung Jari Oke Kita Masuk Ke Review Akun Oke Dukang Review Waktunya Gue Review Kita C Matot Sebenarnya Nama Belakang Apapun Yang Berhubungan Sama Lepada Totot Nya Bukas Apa Sih Maksud Tot Apa Maksud Itu Maksud Itu Bang Oh Itu Itu Maksud Itu Gue Sempat Bikin Kesitu Tapi Mungkin Ada Arti Lain Kali Bagi Dia Tot Ini Maksud Itu Beneran Itu Beneran Itu Beneran Itu Jadi Matot Mayat Itu Oh Lebih Karan Dapet Kiki Kesel Ya Dapet Apa Ya Gue Lupa Gue Ngincer Apa Keluar Itu Kiki Dari Situ Gue Benci Baik Kira Gue Bikin Matot Mayat Yaitu Pokoknya Kita Cek Ini By the way Kalau Setiap Konten Podcast Gue Selalu Tukeran Aku Buat Sesi Review Semoga Akun Gue Nggak Di Skem Amantan Ya Tidak 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 Silahkan Pilih Boleh 8 Boleh Kurang Dari 8 Karakter Favorit Lu Tapi Gue Ben Untuk Trio W 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 Ben Bisanya Terserah Lu Lu Milih Karena Apa Lu Pilih Dua Jantar Gue Tanya Kenapa Nye Pilih Dua Favorit Favorit Ya Supaya Di Genshin Itu Karakter Favorit Gue Cuman 2 Siapa Raiden Sama Huta Udah Sama Ayaka Sumber 3 Cuma Ayaka Nggak Pernah Dapat Jadi Udah Gue Buang Susah Dapat Kenapa Lo Nggak Dapat Berapa Kali Rantua Ayaka Nggak Pernah Dapat Jadi Setiap Kali Ayaka Nggak Tau Kenapa Posisi Gacha Gue Selalu Red Selalu Kalah Jadi Bener Bener Nggak Pernah Dapat Ayaka Sama Sekali Atau Boleh Gini Kalau Misalkan Nanti Ada Ayaka Kondisinya Ntar Gue Coba Gacain Nanti Kalau Misalkan Kondisinya Di Banner Itu Ada Karakter Yang Neng Gacha Juga Boleh Boleh Tunggu Nanti Nanti Momen Rantua Ayaka Lagi Oke Gas Ini Mau Dua Aja Apa Ampe Delapan Yang Sekiranya Mersi Ada Sedikit Bikin Tertarik Oh Paling Gue Suka Karakter Karakter Dari Elektro Sebenarnya Kecuali Dori Dori Itu Karena Dia Doang Karakter Elektro Yang Tidak Punya Apa Hasrat Menyetrum Gitu Dia Semua Catup Visual Juga Gue Suka Bedo Visual Bedo Bedo Siapa Yang Suka Bedo Anjir Boyang Sarah Sarah Juga Suka Cuman Belum Gue Sempet Naikin Jadi Nggak Gue Pake Pake Juga Sekarang Lo Upgrade Dan Orang Bodoh Suka Suka 5 Ya Kalau Arkon Arkon Kayak Kebutuhan Ya Sebagai Player Genzin Aja Kayaknya Lugacar Arkon Ya Sebenarnya Arkon Cuman Buat Koleksi Itu Sih Paling Kalau Kayak Zongli Karena Mekanik Gue Cukup Jadi Gue Butuh Zongli Untuk Kondendro Waktu Buka Map Sumeru Kayak Heboh Banget Jadi Gue Ambil Naida Dan Ternyata Sampai Sekarang Naida Bagus Pela Cukup Bagus Jadi Gue Ambil Naikin Tapi Kenapa Terus Belum Gue Review Kenapa Ada Di Komentar Yang Request Lu Atau Di Request Lu Di Channel Gue Kenapa Selalu Depannya Si Paling Sepuh Anton Coba Bang Undang Si Paling Kenapa Sito Apa Raja Dujuh Dulu Sering Ini Suka Gimik Lu Sepulah Kan Kayak Yang Gue Jual Kan Entertain Kan Jadi Gue Ngebranding Si Antonius Saja Itu Sosok Apa Si Prosting Genshin Akun Genshin Yang Gitu Seolah Sepu Banget Gitu Di Akun Yang Overpower Gitu Ya Cipun Seribu Plus Kata Dewa Genshin Banget Gitu Padahal Sebenernya Enggak Gitu Kayak Akun Genshin Gue Juga Cupu Gitu Biasa Cuman Emang Itu Branding Doang Sebenernya Kalau Setiap Gue Setiap Gue Review Kayak Kalau Akun Kayak Gue Merasa Akun Akun Di bawah Gue Jadi Gue Lebih Konyol Lebih Lebih Merendah Rendahkan Orang Ada Player Yang Di bawah Lung Di Akun Ada Pernah Ada Tapi Kebanyakan Lebih Tinggi Tapi Biarpun Dia Lebih Tinggi Pun Kalau Udah Di Content Review Akun Pun Akan Tetep Gue Rendah Rendahkan Gampang Orang Di atas Lo Gampang 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 Waktu Yang Kasus Scammer Itu Juga Kocak Jadi Dia Ngescam Pake Akun Orang Akun Orang Achievement Nya Itu 500an Di bawah 500 400 Berapa Ratus Terus Itu Di Posting Di Facebook Mungkin Si Antonius Achievement 400an Dia Kan Sepu Banget Pasti 1000 Gue Ketawa Banget Pas Baca Karena Akun Gue 500an Doang Gitu Gak Ada Segitu Jadi Emang Branding Doang Sebenernya Kalau Itu Tapi Kalau Di Genshin Lebih Suka Apa Ya Kalau Achievement Ngomongin Explore Explore Gak Begitu Suka Bagaimana Explore Gue Lagi Griding Sekarang Sekarang Ini Baru Gue Griding Jadi Kemarin Itu Gara Gara Fountain Buka Dan Gue Pengen Cepet Explore Fountain Jadi Karena Dulu Gue Tinggalin Explorasi Jadi Satu Satu Mondo Dulu Gue Beresin Terus Gue Keliuwe Udah Kelar Gue Pindah Ke Sumeru Ke Apa Namanya Inazuma Abis Inazuma Pindah Ke Chasem Terus Enconomia Gue Skip Karena Susah Banget Yaitu Metode Rasis Hitam Putih Susah Habis Itu Sekarang Baru Mau Jalan Ke Sumeru Baru Sumeru Nanti Ke Fontaine Baru Sekarang Gitu Baru Rajin Explore Sebelum Sama Sekali Nggak Pernah Sentuh Explorasi Pantes Kalau Gue Nonton Live Lu Apa Namanya Ngurut Apa Namanya Explore Ya Gimana Orang Ngurut Achievement Pastikan Pas Lu Sebelum Explore Di Jauh Gokil Baru Mulai Rajin Explore Ada Yang Sokes Nggak Ada Loh Wess Gila Tapi Ini Kurang Ajar Bang Yang Mecahin Se-M Gue Si Rico Jadi Sebenernya Sebenernya Itu Nanti Di Part Keberapa Gue Pengen Review Aku Sendiri Kan Disitu Sebenernya Pengen Gue Se-M Cuman Karena Waktu Tukeran Review Sire Si Monyet Sokes Di Wonder Jebol 1M Keluar Who Tau Jadi Yaudahlah Ikhlas Oke Jadi Itu Punyanya Jebolannya Si Rico Sebelumnya Nggak Segitu Sebelumnya Gue Coba Di Raiden Tuh Ya Meskipun Udah Dicary Sama Ayaka C4 Yang Punya Buff C4 Terus Ada Kazuha Juga Lengkap Banget Udah Demam Bayonet Juga Itu Cuma Nembus 900 Sekian Waktu Itu Belum Ada Homa Sebelum Riko Udah Aspek Bakal 1Juta Harusnya 1Juta Waktu Gue Megang Homa Karena Sebelumnya 900 Itu Gue Pake Black Leaf Pol 900 Sekian Kalau Udah Pake Homa Harusnya Tembus 1M Berarti Lu Udah Aspek Bakal 1Juta Nah Cuman Karena Memang Tugasnya Rico Ini Memberikan Sesuatu Yang Berada Di Masa Depan Ini Lu Lu Kerjain Ini Masa Depan So Akun Lu Seperti Ini Dia Udah Gambarkan Duluan Dia Leak Dimex Gua Duluan Gila Gila Riko Total Disabang Luar Biasa Bpanda Emang Terlalu Hebat Gila Gila Maka Sampai Di Takedown Dia Gokil Sini Gua So Gun So Gun Air Attack Doang Ini 1300 I Kemarin Kemen Enggak Udah Nggak Attack Udah Kakek Electro Harus Ya Pake Attack Electro Electro Batek Lupa Lalu Belum Belum Tek Ini Masih Pake Air Masih Pake Naitu Artemok Yang Sembuk Ini Jangan Jangan Dia Ini Si Ya Itu Paten Sekali Memang Paten Jadi Apa Yang Lalu Nggak Nggak Niat Kejar Konselasi Dir Nggak 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 Kayak Ngerasa Kayak Yaudah Channel Cukup Gitu Paling Gue Buat Koleksi Karakter Doang Top Up Pun Genshin Jarang Banget Gitu Gaut Paling Cuman Beli Welkin Doang Rutin Udah Genesis Juga Jarang Gimana Yang Bunya Toko Top Up Nggak Gesek Gesek Biasanya Top Up Buat Nyobain Barang Barang Doang Dapet Distributor Barang Buat Tahun Oke Atau Buat Gacha Terus Gacha Hoki Kan Bisa Jadi Momen Promosi Kan Kayak Gitu Makanya Setiap Kali Live Streaming Tuh Kalau Misalkan Ada Akun Yang Mau Digacha Tapi Sebelum Pernah Top Up Di Gua Gitu Itu Langsung Konyol Langsung Meningkat Wah Ini Tapi Begitu Gacanya Kalah Wah Ini Top Bukan Di Gua Tahan Di Gua Gila Berarti Lu Senjata Gacol Gacol Nih Nyalam Itu Gue Gacol Gara-gara Udah Dua Perdua Di Aqua Jadi Satunya Itu Homa Satunya Lagi Itu WGS Kalau Gak Salah Jadi Karena Dua Perdua Sayang Banget Jadi Udah Gak Mau Kita Gesek Atau Homa Aku Lain Aqua Cuman Ujung Aku Aku Pakai Gitu Gue Pakainya Itu Dua Jadi Dua 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 Suwe Banget Pusingin Eh Mau Gak Mau Banget Tapi Aman Kalau Energi Enak Banget Sih Maka Suka Tipe Tipe Kayak Lansing Q Gitu Jadi Build-nya Ngaribet Udah Pokoknya Energi Recharge Saja Yang Penting Dia Nge-apply Hydro Berdamage Buat Ngebantu Partian Tim Udah Enak Banget Gitu Gak Usah Pusing Nenek Naikin Thailand Udah Favorit Bener Ya Lo Sepuluh In Favorit Tau Homa Aliran Emu Mau Bau Amat Kecil Banget Emu Loh Pake Jampasir Emang Enggak Enggak Ini slotnya Bebas Enggak Harus Slotnya Bebas Harus Crimson Emang Cuma Waktu Itu Mau Ngari Gak Ada Yang Bagus Bagus Banget Gitu Adiona Elemental Master Rebejat Itu Sebenernya Artifak Ini Artifak Rental Setiap Main Diganti Dulu Nyari Dulu Baru Gitu Gue Udah Berhenti Ngegriding Artifak Sumpah Udah Udah Stop Dari Dunia Pergriding Karena Udah Nggak Konten Udah Udah Nggak Conten Juga Jadi Udah Cukup Gue Nggak Pernah Domain Nggak Pernah Apa Gitu Aja Biar Gila Fisel Lu Aneh Fisel Lo Suka Juga Sih Reden Fisel Lama Reden Maksud Dari Penampilan Ini Kan Remaja Gitu Lo Suka Apa Fisel Fisel Itu Cunin Bio Tukang Ngalu Ya Dia Rada Rada Agak Gangguan Tapi Lucu Jadi Kita Cinta Wanita Yang Freak Dikit Tapi Cantik Begitu Garis Bawanya Cantik Ya Seperti Itu Waktu Kaksumen Genshin Karakter B4 Pertama Gua Fisel Jadi Yang Bikin Gue Suka Main Genshin Itu Karena Ngeliat Animasi Charge Elektro Gitu Gua Sering Banget Nongkrong Di Patung Fenty Gitu Kan Terus Tembak Tembak Langit Itu Kayak Keren Gitu Kayak Bintang Jatuh Gitu Jadi Itu Gue Suka Baet Ngapain Hajir Buat Ngambil Ya Kesenangan Mata Doang Tapi Gui Build Fisel Juga Belum Yang Maksimal Banget Itu Kayak Udah Asal Ada Art Tempel Aja Pake Lu Lihat Lu Ngomong Ampe Sudip 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 Visual Itu Kelihatan Banget Kayak Dulu Waktu Yang Dari Event Awal Kan Dia Sering Banget Tuh Kayak Waktu Dulu Sering Masuk Dapat Bagian Kayak Waktu Yang Perkenalan Nama Visual Itu Dari Cara Dia Ngomong Yang Dia Berhayal Segala Macem Jadi Ketebak Banget Gitu Set Set Liar Waktu Hayalan Tapi Gue Nggak Nyampe Ngobrol Sama Karakter Kayak Suli Situ Terlalu Parah Terlalu Sudah Terlalu Parah Udah Offset Offset Udah Selamatkan Lagi Beido Lanjut Ya Lalu Suka Beido Dari Mananya Nih 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 Goyang Gimana Beido Tuh Gue Suka Karena Dia Punya Counter Attack Itu Waktu Dari Zaman Itu Kan Gak Ada Karakter Yang Bisa Ngebalik Peri Itu Apalagi Kayak Model Yang Dia Ada Punya Nama Pasif VD Yang One Tap Media Kalau Pasti LSK Langsung Jebret Langsung Timing Jadi Karena Maka Itu Berasa Keren Aja Gitu Kalau Setiap Bisa Dapat Momen Lawan Dari Situ Gue Suka Berarti Lu Ngarep Juga Ada Skin Beido Bener Kalau Bisa Even Ada Skin Beido Gue Ambil Wajib Summer Gak Sih Harus Sih Kayak Barbar Oke Genshin Genshin Tidak Berani Memasukkan Skin Yang Terlalu Fluger Gembel Bikin Skin Buat Gitu Lo Gue Pernah Dikasih Tunjuk Cara Pake Mod Genshin Gitu Jadi Kayak Gak Pake Baju Kalau Dikonten Bahaya Sih Bahaya Gak Boleh Gak Boleh Lalu Kita Pake Langsung Bisa Kena Bahaya Banget Makanya Gak Pake Kalau Lagi Live Atau Konten Gitu Gak Pernah Jarang Jarang Banget Gak Bahaya Kalau Dikonten Nyali Kita Tidak Seberan Yang Paling Berani Habis Sebedo Di Abyss Kemarin Yang Susah Batu Ada Binatang Binatang Luh Full Sare Cepet Gak Lama Baik Itu Gue Itu Gue Lampet Tiga Jam Tiga Pempat Gitu Tapi Full Star Lilek Tapi Lelos 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 Cuman Gitu Lama Tapi Gak Yang One Try Satu Parti Langsung Lolos Gitu Lampet Abis Jadi Kalau Ngasalah Itu Color Satunya Itu 12 Satu Kalau Ngasalah Waktu Itu Yang Wooper Tiga Sama Apalah Itu Yang Sejiga Ada Sejiga Tiga Lelos Jadi 12 Satu Gue Taruh Dua Bintang Supaya Lanjut 12 Tua Tuh Yang Baru Tuh Yang Buaya Buaya Gue Stark Nya Tuh Disitu Terus Tapi Akhirnya Lolos Terus Balik Lagi Nyesain 12 Satu Pake Parti Yang Beda Beres Itu Bener Spiral Paling Susah Itu Parah Banget Lain Najis Gitu Gila Gila Banget Asli Mengulang Berkali Gwajah Kayak Gak Mau Lagi Spiral Itu Terlalu Brutal Sudah Malah Sudah Susah Banget Sudah Gitu Si Buaya Masih Macan Itu Dua Wave Begitu Mereka Mati Ada Lagi Satu Kali Lagi Itu Kacau Terlaluan Tapi Oke Juga Gimik Dengan Justru Yang Bikin Serunya Karena Jomplang Kan Achievement Gope Gini Dengan Gimik Sepuh Sepuh Nya Kalau Yang Tahu Anjir Achievement Gope Nyeramain Orang Yang Eci Menel Lagi Tinggi Cering Gwadid Caya Itulah Buat Gimik Seru Seruan Aja Teng Canda Itu Gue Sebel Tengah Emang Kan Player Gensir Gue Tau Napa Mungkin Joks Dikit Puh 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 Nah Semonjak Rame Puh 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 Gue Bilang Gue Leluhur Anjing Gitu Nail Kesel Wah Tapi Lu Gaca Metode Gaca Gimana Tun Apa Gaca Karakter Sekarang Sekarang Misalnya Gue Ke Burung Nventi Nggak Ini Karakter Kaya Misalkan Ini Harus Gaca Misalkan Gua Fontaine Gitu Fontaine Kategori Apa Yang Gue Gaca Karakter Apaan Lu Lihat Dari Mananya Gitu Biasa Gue Pasti Selalu Based On Look Kalau Kaya Start Apapun Itu Nomor Dua Benar Sekarang Gue Udah Hampir Nggak Pernah Gaca Karakter Cuali Kecuali Waktu Itu Kazuha Itu Sweet Spot Bagus Makanya Gue Ambil Setelah Itu Udah Pokoknya Gaca Karakter Cewe Ini Aja Gue Ngumpulin Kalo Nggak Buat Furina Kalo Ngambil Nggak Tau Kalo Kata B Panda Ada Al Recino Mungkin Aja Ada Mungkin Gue Ambil Itu Semua Cara Cewe Di Fontaine Laya Masih Ambil Kalo Bagus Dan Nggak Kalo Kaya Yang Lebih Lebih Di Atas Kayak Raiden Gitu Misalnya Suka Oh Enggak Itu Lebih Suka Yang Lorinda Gue Sales Lorinda Nih Itu Itu Gue Belum Itu Gue Sama Sekali Belum Lihat Bang Karena Quest Archon Fontaine Gue Belum Sentuh Jadi Lu Lihat Sel Lintingan Lintingan Dari Youtube Gitu Enggak Enggak Muncul Juga Jadi Gue Hampir Gak Nggak pernah Lihat Karakter Konten Lain Yang Cewek Gitu Loh Paling Itu Doang Si Linit Sisanya Dugung Atau Sama Satu Lagi Siapa Yang Fotografer Yang Reporter Yang Oh Navia Navia Ya Dia Belum Ada Yang Gitu Kita Udah Mau Menuju Closing Kamar Ya Udah Pas Seek Seek Jadi Sampai Sido Untuk Konten Sans Kali Ini Tapi Sebelum Gue Say Thanks Say Thanks Jadi Si Anton Juga Buka FJB FJB Akun Genshin Impact Namanya Joki Todd Instagramnya Nanti gue Taruh Lalingnya Di Deskripsi Buat Kalian Yang Mau Coba Coba Lihat Bisa Dicek Aja Dan Jangan Lupa Di Subscribe Sohip Guenya Udah Beliin Gua Kopi Channel Anton Saja Ya Pokoknya Jangan Percaya Kalau Ada Yang Mau Nipu Nipu Nawarin Review Atas Not Not Penting Karena Kalau Ketipu Sayang Misalkan Akun Lu Mungkin Gak Pernah Top Tetap Ajakan Lu Ada Perjalanan Di Akun Lu Sayang Bener Bener Ton Gua Makasih Banyak Lu Lu Waktu Lu Malam Sama 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 Akhirnya Lebih Mengenal Anton Lebih Jauh Seru Oke guys Gua Pamit Sampai sini dulu aja Buat kalian yang suka Sama videonya Di like Comment Kira-kira Bang Harus bahas Apa Harus ada yang Gue tambahin Di kritik sarannya Tulis aja di kolom komentar Till next time Semuanya Bye cuy Oke Sub indo by broth3rmax